Pendekar remaja, jilid 36. Begitu ujung kakinya mengenai golok Jikoksu, terdengar suara nyaring sekali dan golok itu menjadi rompal dan terlepas dari tangan lawannya, terus meluncur ke bawah dan menancap di lantai sampai setengahnya. Ada pun Jikoksu meringis-ringis karena dua buah jari tangannya ternyata telah patah tulangnya ke serempet tendangan dari pendekar bodoh. Setelah mengalahkan ketiga orang lawannya, Chin Hai lalu melompat ke hadapan Malangikan, kemudian menjurah dan berkata, harap Malangikan yang mulia sudi memaafkan ketasaranku tadi terhadap tiga koksu. Untuk beberapa lama Malangikan tidak dapat mengeluarkan kata-kata saking kagum dan herannya melihat kelihayan pendekar bodoh. Dia turun dari tempat duduknya dan dengan kedua tangan sendiri hendak membuka belenggu di tangan Chin Hai, akan tetapi sekali lagi ia melengap ketika tiba-tiba saja Chin Hai menggerakkan kedua tangannya dan belenggu besi itu rontok lantas jatuh terlepas dari tangannya. Tidak hanya Malangikan yang terkejut, bahkan semua panglima yang berada di sana menjadi pucat mukanya melihat kehebatan demonstrasi tenaga raksasa ini. Hebat sekali, pendekar bodoh. Sungguh pantas kau disebut pendekar yang terbesar di dunia perselatan. Aku merasa kagum dan tunduk sekali. Ah, tinggallah bersamaku di sini, kau akan kuangkat menjadi pelindung negara, menjadi Raja Muda yang ku beri kekuasaan penuh sebagai wakilku Raja Mongol itu berseru saking kagumnya. Akan tetapi Chin Hai menggelengkan kepalanya dan dengan suara sungguh-sungguh lalu berkata, Malangikan yang baik, sejak dahulu aku paling tidak suka menjadi pembesar negara. Banyak care untuk menolong rakyat dan care yang paling tidak ku sukai adalah menjadi pembesar negara, karena kedudukan menjadi sekutu harta benda dan kedua, hal ini suka meracuni pikiran membutakan mati batin. Terima kasih atas tawaranmu yang amat ramah ini, kau yang mulia. Malangikan mengerutkan keningnya. Kalau begitu, apakah maksudmu datang ke sini? Apakah kau datang dengan niat mengacau? Chin Hai menggelengkan kepala. Tidak sama sekali. Kedatanganku ini tidak lain hendak menjemput keponakanku, Kue Chin yang kini sedang menjadi tamu di istanamu. Kedua orang tuanya telah amat mengharapkan kembalinya, maka harap Kasuka menyuruh dia keluar agar dapat pulang bersamaku, Malangikan. Mendengar ucapan ini, Raja Mongol itu memandang tajam. Dan di samping itu, apalagi kehendakmu? Aku mendengar bahwa seorang Turki bernama Bohunti berada di tempat ini dan membantumu. Karena orang jahat itu dulu telah melakukan pembunuhan terhadap ayah mertuaku, maka ku harapkan yang mulia suka pula menyerahkan orang itu kepadaku untuk diadili. Malangikan mengangkat tangan kirinya dan pada saat itu juga pendengaran Chin Hai yang tajam dapat menangkap derap kaki ratusan orang yang mengurung ruangan itu. Apa maksudnya ini? Malangikan tanya pendekar bodoh dan kedua matanya yang lebar dan jujur itu kini bersinar-sinar dan bergerak-gerak, menunjukkan betapa cerdiknya otak yang berada di belakang matu itu. Malangikan tertawa bergelak. Pendekar bodoh, kau sudah ku beri kesempatan untuk mendapatkan kedudukan setinggi-tingginya yang mungkin dicapai orang di negaraku, akan tetapi kau berani sekali menolak, bahkan menuntut dikembalikannya keponakanmu dan kau hendak menangkap seorang pembantuku pula. Ucapan terakhir ini sesungguhnya bohong, karena meskipun tadinya Bo Hun Ti juga membantu suhunya, Bansai Chin Jin di benteng itu, akan tetapi belum lama ini Bo Hun Ti telah melakukan perjalanan untuk mengumpulkan orang-orang yang kelak akan dimintai bantuan dalam menghadapi pendekar bodoh dan kawan-kawannya di puncak Tian San. Maka sebenarnya Bo Hun Ti kini bukan merupakan pembantunya lagi. Malangikan sengaja mengatakan demikian agar dapat mencari alasan yang berat untuk menyalahkan pendekar bodoh. Selanjutnya apa kehendakmu, Malangikan tanya Chin Hai, sedikit pun tidak merasa takut. Kau akan ku tahan di sini dan takkan ku lepaskan sebelum kau nyatakan suka menerima pengangkatan atau sebelum bala tentara Tiong Goan dapat ku wancurkan. Chin Hai tersenyum. Kalau aku melarikan diri. Malangikan juga tersenyum. Kau dikurung oleh ribuan orang tentara yang kuat. Dan pula, begitu kau memberontak, anak itu akan ku penggal leharnya. Malangikan, kau benar-benar cerdik dan licik. Akan tetapi siapa percaya omonganmu? Kalau aku tidak melihat sendiri anak itu, aku takkan percaya bahwa anak itu masih belum kau bunuh. Pendekar bodoh, kau kira aku malangikan pembunuh anak-anak tanpa alasan. Siapa tahu tak seorang raja besar yang licik seperti kau Chin Hai sengaja menghina sehingga raja itu mendelikan matu dan segera memberi perintah kepada penjaga untuk membawa datang Kue Chin. Teganglah seluruh hurat dalam tubuh Chin Hai ketika ia mendengar perintah ini. Dia sudah mengambil keputusan untuk segera merampas Kue Chin kemudian membawanya pergi dari situ. Penjagaan ribuan orang tentara Mongol itu sama sekali tidak ditakutinya, karena sesungguhnya dengan kepandainya dia dapat membobolkan kepungan itu. Pintu belakang terbuka dan muncullah Kue Chin bersama seorang anak Mongol yang berpakaian mewah. Chin Hai dapat menduga bahwa ini tentu putra raja Mongol itu. Kou Tio, paman Kue Chin berseru girang ketika dia melihat Chin Hai dan hendak berlari menghampiri. Akan tetapi sekali sambar saja Malangikan sudah menangkap lengan Kue Chin yang ditariknya dekat. Tangan kanan Malangikan telah menghunus pedannya dan dengan gerakan mengancam dia memandang kepada Chin Hai. Pendekar bodoh merasa sangat lega melihat bahwa Kue Chin berada dalam keadaan selamat dan sehat sehingga dapat diduga bahwa anak itu diperlakukan dengan baik di tempat itu. Paman Malangi, kenapa kau memegang tanganku? Tanya Kue Chin sambil memandang heran kepada raja itu, yang menjadi bukti bagi pendekar bodoh bahwa biasanya raja ini bersikap baik terhadap Kue Chin. Akan tetapi melihat ancaman Malangikan, ia tak dapat berbuat sesuatu. Ia tahu bahwa orang seperti Malangikan akan memegang teguhan camannya dan kalau ia bergerak merampas Kue Chin, tentu raja itu akan mengerjakan pedannya dan celakalah nasib keponakannya itu. Malangikan, janganlah kau mengganggu keponakanku itu. Aku bersumpah tidak akan merampasnya dengan kekerasan. Malangikan memandang heran, lalu melepaskan tangan Kue Chin. Bahkan ia pun lalu duduk bersandar dengan wajah lega. Pendekar bodoh merasa kagum sekali betapa raja ini dapat melihat orang, karena itu sekali ia mengeluarkan ucapan dan janji, maka raja itu telah percaya penuh kepadanya. Kalau saja ia mau mempergunakan kepandainya, pada saat itu dia dapat menyambar Kue Chin, akan tetapi tentu saja Chin Hai tidak mau melanggar sumpahnya. Sebetulnya sumpah tadi termasuk rencana dan siasatnya, karena meskipun kelihatan bodoh, Chin Hai sebetulnya cerdik sekali. Ia tidak melihat harapan untuk mempergunakan kekerasan, maka sengaja ia bersumpah takkan merampas Kue Chin dengan kekerasan. Kini melihat Malangikan tidak mengancam lagi kepada Kue Chin, tiba-tiba saja Chin Hai menubruk maju. Malangikan terkejut sekali karena tidak disangkanya pendekar bodoh mau melanggar sumpahnya. Ia hendak mementak dan memaki, akan tetapi menahan suaranya ketika melihat bahwa pendekar bodoh bukan merampas Kue Chin, melainkan menangkap putra mahkota. Tak ada seorang pun dapat mengikuti gerakan pendekar bodoh yang demikian cepatnya sehingga tahu-tahu pangeran kamangis, putra tunggal Malangikan, sudah berada di dalam pondongan pendekar bodoh. Dan sebelum orang dapat bergerak, Chin Hai sudah melompat keluar sambil berkata, Malangikan, kau harus kembalikan Kue Chin secara baik-baik untuk ditukar dengan putramu. Aku menanti di benteng Alkatasan. Para panglima beserta penjaga serentak maju hendak mencegah pendekar bodoh, akan tetapi Malangikan berseru keras. Jangan ganggu dia, kalian anjing-anjing bodoh. Jangan serang dia raja ini takut kalau serangan anak buahnya akan mengenai tubuh putranya, karena maklum akan kelihayan pendekar bodoh. Demikianlah penuturan yang didengar dengan hati gemas dan mendongkol sekali oleh Bansai Chin Jin ketika dia datang menghadap Malangikan. Dan sekarang bagaimana kehendakkan yang mulia Bansai Chin Jin bertanya sambil mengepulkan asap Hun Chue-nya. Kedudukan Bansai Chin Jin sebagai sekutu boleh dikatakan sejajar dengan Malangikan, dan karena Raja Mongol ini pun maklum akan kelihayan si Hun Chue Maup, maka ia telah memberi kebebasan kepada Bansai Chin Jin untuk bersikap sebagai seorang tamu agung. Sayang sekali dengan adanya seorang tokoh seperti kau, pendekar bodoh masih berani mengganggu tempat ini, kata raja itu dengan suara menyindir. Akan tetapi sudahlah, memang amat sukar mencari seorang yang cukup kuat untuk menghadapi seorang sakti seperti pendekar bodoh. Tiada jalan lain, terpaksa aku harus mengantarkan keponakan pendekar bodoh itu ke benteng Al-Katasan untuk ditukar dengan puteraku. Harap paduka berlaku sangat hati-hati, Bansai Chin Jin memperingatkan. Siapa tahu kalau-kalau mereka sudah mengatur perangkapu untuk mencelakakan paduka. Biarlah saya saja yang membawa anak Shikwe itu untuk ditukarkan dengan putera paduka. Beberapa orang Panglima membenarkan pendapat Bansai Chin Jin ini. Memang resikonya terlalu besar bagi Maharaja itu untuk pergi sendiri melakukan penukaran tawanan, sebab kalau Malangikan sampai tertawan musuh, berarti semua gerakan tentara Mongol akan kehilangan kepalanya. Dan selain Bansai Chin Jin yang berkepandaian tinggi, tidak ada yang lebih baik untuk melakukan penukaran tawanan penting ini. Kau harus berhati-hati dan perlakukan anak itu baik-baik, karena aku pun menghendaki puteraku diperlakukan dengan baik oleh mereka kata Malangikan. Demikianlah, dengan amat sembrono sekali Malangikan mempercayakan penukaran tawanan itu ke dalam tangan Bansai Chin Jin. Kalau saja raja ini sudah kenal betul watak Bansai Chin Jin, tentu sama sekali dia tak akan suka mempercayakan keselamatan putera tunggalnya ke dalam tangan Shikwe Maut ini. Kwe E Chin lalu dikeluarkan dari kamar di mana ia ditahan dan dijaga keras, kemudian Bansai Chin Jin mengempit anak ini yang menjadi pucat sekali ketika melihat Bansai Chin Jin. Kwe E Chin ingat bahwa kakek mewah inilah yang dulu menculiknya, dan tadinya ia sudah merasa lega karena terlindung oleh Malangikan dan menjadi kawan bermain putera mahkota Mongol yang baik. Akan tetapi kini ia diserahkan lagi kepada kakek berhuncwe yang ditakuti dan dibencinya itu, maka ia menjadi pucat dan ingin menangis. Setelah berpamit kepada Malangikan, Bansai Chin Jin lalu melangkah keluar dari istana itu. Akan tetapi pada saat ia hendak mempergunakan kepandainya untuk berlari cepat, tiba-tiba saja dari luar benteng menyambar bayangan dua orang yang gerakannya cepat sekali. Ketika dengan terkejut Bansai Chin Jin memandang, Alangkah Rania pada saat melihat bahwa yang datang adalah Lee Siong, pemuda yang beberapa kali bertempur dengan dia itu, pemuda yang sudah berani mengacau di rumahnya dan membakar rumahnya di desa Tong Sibun. Akan tetapi, pemuda ini kini dipegang lengannya oleh seorang tua yang bongkok, yang jalannya terpincang-pincang dan kalau saja tidak berpegang pada lengan pemuda itu agaknya pasti akan roboh terguling. Suhu, inilah anak itu yang harus dirampas, dan ini pula orang jahat bernama Bansai Chin Jin si Huncwe maut pemuda itu berkata kepada kakek bongkok terpincang-pincang yang berpegangan pada lengannya. Kakek itu membuka-buka matanya yang agaknya sukar dibuka, lalu mengeluarkan suara seperti ringkik kuda, disambung dengan ketawanya yang lemah, hehehe, berikan kepada ku anak itu, suaranya perlahan dan lambat seperti suara kakek-kakek yang sudah tua sekali, agak menggetar pula. Biarpun sudah pernah merasai kelihayan Lee Siong, tentu saja Bansai Chin Jin tidak takut sama sekali terhadap anak muda itu, karena selain kepandainya memang masih lebih hunggul daripada Lee Siong, juga di tempat itu dia mempunyai banyak pembantu. Apakah kau datang hendak mengantar kematian bentaknya kepada Lee Siong sambil menggerakkan Huncwe-nya di tangan kanan dan dibarengi teriakan untuk memberitahu kawan-kawannya. Sebetulnya teriakan ini tidak diperlukan karena para panglima Mongol, bahkan malangikan sendiri sudah mendengar ribut-ribut dan sudah memburu keluar semua. Lee Siong yang diserang dengan hebatnya oleh Bansai Chin Jin tidak menangkis maupun mengelak. Sebaliknya yang bergerak adalah kakek tua rentak itu yang menggerakkan dua tangannya sambil terkempeh-kekeh. Biarpun kedua tangannya kurus tinggal kulit dan tulang dan gerakannya lambat sekali, namun Bansai Chin Jin terkejut setengah mati. Sekali sambar saja Huncwe Bansai Chin Jin itu telah kena direbut lalu dibalikan dan kini Huncwe itu menyodok ke arah perut Bansai Chin Jin, dibarengi dengan tangan kiri ditamparkan ke arah kepala kakek mewah itu. Angin pukulan dari kakek tua rentak ini terasa oleh Bansai Chin Jin bagaikan angin puyuh menyambar ke arahnya, maka tentu saja ia cepat-cepat mengelak. Akan tetapi sebelum dia mengetahui bagaimana kakek rentak ini tadi bergerak, Bansai Chin Jin yang berada di dalam pondongannya telah terbang dan pindah ke dalam pondongan kakek tua bangka itu. Tangkap! Kroyok Bansai Chin Jin memekik bingung melihat kelihayan kakek ini dan para panglima segera maju mengurung, dipimpin sendiri oleh Malangi Kon yang merasa gelisah melihat betapa penukar putranya itu telah dirampas seorang. Bansai Chin Jin sendiri masih berdiri tertegun karena baru satu kali selama hidupnya Agaknya dia menyaksikan orang yang tingkat kepandainya sama dengan kakek tua rentak ini, yaitu Bu Pun Su yang sudah mati. Tadinya ia mengira bahwa di dunia ini tidak ada orang lain yang memiliki kepandain seperti Bu Pun Su. Akan tetapi sekarang, menghadapi kakek tua rentak yang sudah mau mati saking tuanya ini, ia menjadi bingung dan terkejut. Agaknya kepandain kakek tua rentak ini tidak berada di sebelah bawah dari kepandain empat besar, yaitu Bu Pun Su, Ho Peng Tai Su, Popok Sian Jin, dan S.W.I. Kyat Sian Su yang semuanya sudah meninggal dunia. Bagi Bansai Chin Jin, agaknya tidak ada tokoh besar dunia Kang Ou yang tidak diketahui atau dikenalnya, akan tetapi selama hidupnya belum pernah ia melihat atau mendengar tentang kakek yang aneh ini. Adapun kakek itu kelihatan enak-enak saja meskipun dikurung oleh panglima-panglima yang bersenjata tajam. Ia mengisap huncui rampasan itu yang masih ada tembakaunya mengepul, disedotnya beberapa kali sambil matanya berkedap-kedip dan memondong Kuei E Chin yang memandang dengan ketakutan. Sementara itu, karena para panglima sudah mulai menyerang, Lee Seung cepat mencabut pedang naganya dan setelah ia menggerakkan pedangnya, terdengar suara nyaring dan beberapa batang golok atau tombak langsung menjadi patah. Akan tetapi kurungan tidak mengendur, bahkan makin merapat. Kakek tua yang menyedot asap huncui tampak mengeringitkan hidungnya dan wajahnya menjadi makin buruk. Ahaha, huncui tidak enak, tembakaunya apek berbau busuk katanya menyengir lalu dia menyodorkan huncui itu kembali kepada bansai cinjin. Si huncui maut ini terbelalak matanya memandang penuh keheranan karena tadi dia melihat sendiri betapa kakek ini telah menyedot sedikitnya lima kali dan melihat nyala api di dalam huncui, tentu banyak sekali asap yang tersedot. Akan tetapi dia tidak melihat asap itu keluar lagi seolah-olah lima kali sedotan itu membuat asapnya terus tersimpan di dalam gada si kakek aneh. Padahal tembakau yang dipasangnya di dalam huncuenya adalah tembakau hitam yang beracun. Oleh karena kaget dan heran, setelah menerima kembali huncuenya, dia hanya berdiri bengong. Kakek itu memandang ke arah Li Xiong yang terdesak hebat, dan kini malang ikon sendiri memimpin sebagian orangnya untuk menyerang kakek itu dan merampas kembali kuei ee cin. Akan tetapi tiba-tiba kakek itu terkempeh-kekeh dan dari mulutnya menyambar keluar asap hitam bergulung-gulung bagaikan naga hitam yang jahat. Inilah asap dari huncue bansai cinjin yang tadi disimpan dengan kekuatan wakang dan hikang luar biasa sekali dan kini dikeluarkan untuk menyerang para pengeroyok. Awas, mundur. Asap itu berbahaya sekali bansai cinjin berteriak gagap, karena ia maklum akan berbahayanya asap huncuenya sendiri yang mengandung racun hebat. Akan tetapi beberapa orang sudah tersambar oleh asap itu dan seketika menjadi roboh pingsan. Yang lain-lain menjadi takut dan mundur. Kakek itu mendekati Li Xiong. Muridku, hayo kita pergi. Baru saja ucapan ini habis dikeluarkan, tiba-tiba tubuhnya dan tubuh Li Xiong melayang cepat sekali ke atas genteng dan lenyap dari pandangan mata. Kembali bansai cinjin terkejut. Itu adalah ilmu ginkang yang luar biasa sekali. Bagaimana pemuda itu tiba-tiba saja sudah memiliki kepandaian ini? Melihat gerakan pedang pemuda tadi, masih tidak jauh bedanya dengan dulu. Setelah berpikir sebentar, dapatlah ia menduga bahwa tentu pemuda itu dipegang lengannya oleh kakek yang sakti tadi dan dibawa melompat pergi. Pada saat dia memandang ke arah malang ikan, dari sepasang metraja Mongol ini terbayang maut yang ditujukan kepadanya sehingga dia menjadi kaget. Dia tahu bahwa raja ini marah sekali kepadanya dan menganggap dia menjadi biang peladi sehingga kue cin terampas warang. Biar hamba mengejar mereka seru bansai cinjin dan cepat ia pun melayang ke atas genteng dan melarikan diri. Kakek mewah ini tahu bahwa dia tak akan sanggup mengejar, dan alasannya tadi hanya dipergunakan supaya dapat melarikan diri dari situ. Ia tahu bahwa setelah kini pendekar bodoh dan kawan-kawannya datang dan berada di benteng Al-Katasan, amat berbahaya baginya berada di tempat itu. Dia kemudian pergi cepat sekali dengan tujuan menyusul muridnya, Bao Hun Ti, untuk mengumpulkan pembantu-pembantu yang pandai guna menghadapi pendekar bodoh dan kawan-kawannya yang amat ditakutinya. Bagaimana Li Song bisa datang bersama kakek tua renta itu dan siapa pula kakek yang aneh itu? Seperti telah diketahui, setelah Li Song bertemu dengan lili dan mahoa dan kemudian meninggalkan lilani pada suku bangsanya sendiri yang kemudian diantar oleh lili dan mahoa ke benteng Al-Katasan, Li Song lalu pergi seorang diri untuk mencari bansai cinjin guna membalas dendam mayahnya dan juga untuk mencoba menolong kue cinjin yang diculik oleh kakek mewah berhuncui maut itu. Dia telah mendengar bahwa bansai cinjin membantu bala tentara Mongol, maka ia lalu melakukan penyelidikan di sekitar daerah pegunungan yang dijadikan markas besar bala tentara Mongol. Tentu saja dia tak berani memasuki perbentengan itu karena tahu bahwa perbuatan ini hanya berarti mengantar nyawa saja. Di dalam benteng itu selain terdapat puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu tentara Mongol juga masih terdapat banyak panglima-panglima kosan dan orang-orang gagah seperti bansai cinjin dan lain-lain. Demikianlah, ia hanya bersembunyi saja sambil menanti-nanti bila mana ada kesempatan baik. Banyak akal terlintas dalam otaknya. Ia dapat menangkap seorang prajurit Mongol dan kemudian menyamar sebagai prajurit itu memasuki benteng. Atau dia bisa menanti sampai bansai cinjin keluar untuk diserang dengan tiba-tiba, atau menyelidiki di mana ditahannya Kwee Chin untuk kemudian coba dirampasnya. Ketika dia sedang berjalan di dalam hutan di kaki bukit itu, tiba-tiba dia mendengar suara orang tertawa-tawa. Suara ketawa ini mirip seperti suara ketawa anak kecil yang sedang bermain-main dengan riang gembira. Heran dan kagetlah Li Xiong mendengar suara ini. Bagaimana di dalam hutan seperti ini, dekat perbentengan tentara Mongol dan di daerah pertempuran, bisa terdengar suara ketawa anak-anak yang bermain-main. Dia segera mencari siapa yang ketawa itu dan ketika ia keluar dari belakang sebatang pohon besar, dia berdiri terpuka saking herannya. Di bawah pohon itu nampak seorang kakek yang kurus kering dan bongkok, seluruh kulit mukanya keriputan sehingga sukar sekali dibedakan mana hidung mana mulut. Seorang kakek ompong yang tidak memiliki daging lagi, tengah bermain-main seorang diri sambil berjongkok di atas tanah. Pada waktu Li Xiong memandang penuh perhatian, ternyata bahwa kakek tua renta ini sedang bermain gundu seorang diri dan tiap kali ia menyentil gundunya mengenai gundu yang lain, ia tertawa-tawa puas seperti seorang anak kecil. Hampir saja Li Xiong tidak dapat menahan kegelian hatinya ketika melihat kakek yang saking tuanya telah kembali menjadi kekanak-kanakan ini. Akan tetapi ketika ia memandang kakek itu bermain gundu, kegeliannya lenyap dan jangankan menertawakannya, bahkan kini sepasang neta pemuda itu menjadi tergelalak. Ternyata bahwa kakek itu bermain gundu amat istimewa sekali. Gundunya terbuat dari tanah liat dikeringkan, jumlahnya 10 butir. Yang hebat ialah setiap kali kakek itu menyentil jagonya, maka gundunya itu akan meluncur berlenggak-lenggok, kemudian dengan tepat sekali lalu membentur 9 butir gundu itu satu per satu, seakan-akan jagonya itu hidup dan memiliki metu yang dapat mencari-cari 9 lawannya. Tentu saja Li Xiong mengerti bahwa hal ini baru mungkin dilakukan kalau orang memiliki tenaga luekang yang sempurna. Dia sendiri paling banyak bisa menyentil gundu untuk membentur 3 atau 4 gundu lain sebelum berhenti. Akan tetapi kakek ini, biarpun gundu jagonya telah membentur 9 gundu lain masih saja gundu jagonya itu dapat berputar kembali ke tangannya yang sudah siap menanti. Dan juga gundu-gundu yang terbentur itu terlempar pada jarak tertentu sehingga 9 butir gundu itu membentuk suatu garis-garis perbintangan yang luar biasa sekali. Hebat, bisiknya di dalam hati dan saking kagumnya bibirnya ikut bergerak. Tanpa menoleh kepadanya, kakek tua rempa itu lalu berkata, Hayo, sekarang giliranmu, orang muda. Kau bibirkan gundumu. Ketika Li Xiong diam saja, kakek itu lalu menengok ke arahnya dan kagetlah pemuda itu ketika melihat sepasang metu bagaikan metu hari mau menyambarnya. Aku, aku tidak punya gundu, jawabnya gagap. Kakek itu tertawa terkekeh-kekeh. Hahaha, aku lupa. Kau pasti masih bodoh bermain gundu, tentu saja gundumu habis, kalah semua olahku. Nah, ini, ku beri hadiah sebuah gundu agar kau dapat ikut bermain main. Tangan kiri kakek itu mencengkeram ke arah batu karang hitam yang berdiri di sebelah kirinya. Krak terdengar suara dan gempalah sepotong batu karang. Kemudian, seolah-olah batu karang itu hanya sepotong tau saja kakek itu lalu mencuil-cuilnya dan membentuk sebutir gundu yang bundar dan halus dalam sekejap mata. Dengan hati berdebar kagum, Li Xiong lalu menerima gundu istimewa itu dan ketika damenekan, gundu itu memang benar terbuat dari batu karang yang luar biasa kerasnya, akan tetapi yang diperlakukan seperti tanah liat basah oleh kakek luar biasa ini. Hayo, bidiklah kakek itu berseru girang. Dengan terpaksa Li Xiong lalu berjongkok dan melayani kakek ini bermain gundu. Dia memidikan gundunya sambil berpikir. Gundu yang diberikan kepadanya dan menjadi gundu jagonya adalah terbuat dari batu karang yang keras sehingga lebih berat daripada gundu-gundu yang berada di atas tanah, karena semua gundu itu terbuat dari tanah liat yang kering. Mana bisa gundunya yang berat itu akan membentur gundu lain kedua, ketiga dan seterusnya? Paling-paling yang akan terpental adalah gundu yang dibentur oleh gundu jagonya. Setelah berpikir sebentar, Li Xiong segera membidik dan melepaskan gundunya dengan keras. Gundunya menendang gundu terdekat yang mencelat dan membentur gundu kedua yang sebaliknya terpental pula lantas membentur yang ketiga. Demikianlah, dengan pengerahan tenaga yang besar dan tepat, Li Xiong berhasil membuat gundu-gundu itu saling bentur hingga gundu kelima, akan tetapi sampai pada gundu yang kelima, tenaga benturan telah habis dan mogok di jalan. Kau licik kakek itu bersungut. Gundu jagomu diam saja, yang membentur adalah gundu sasaran. Tidak boleh begitu. Tentu saja, sebab gundu jagoku lebih berat dan keras sedangkan gundu-gundu sasaran ringan sekali Li Xiong membantah sehingga mereka ini benar-benar seperti dua orang anak-anak yang sedang bersitegang dalam permainan mereka. Siapa bilang gundu jagomu keras dan berat? Coba lihat, sekarang aku hendak membidik gundumu, lihat saja mana yang lebih keras. Sambil berkata demikian, kakek itu menggunakan gundu jagonya yang kecil dan terbuat dari tanah liat yang dikeringkan untuk disentil dan mementur gundu jago Li Xiong yang terbuat dari batu karang. Prak! Kalau dibicarakan memang sungguh aneh dan mengherankan, bahkan Li Xiong yang sudah mahir dalam ilmu luakang dan paham akan kemukjijatannya tenaga luakang, masih terbelalak memandang karena belum pernah ada menyaksikan demonstrasi tenaga luakang yang demikian hebatnya. Begitu dua butir kelereng atau gundu itu beradu, gundu jagonya yang terbuat dari batu karang itu langsung hancur berhamuran, sedangkan gundu kakek itu yang terbuat dari tanah liat kering, sama sekali tidak apa-apa, rontok sedikit pun tidak. Li Xiong adalah seorang pemuda yang amat cerdik. Melihat sikap kakek ini, kemudian menyaksikan pula kehebatan tenaga luakangnya, dia dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang sakti yang telah menjadi pikun atau berubah menjadi anak-anak saking tuanya, atau mungkin juga berubah pikirannya. Jika saja betul bahwa kakek ini seorang luar biasa yang telah dilupakan orang, alangkah baiknya kalau dia menjadi mulidnya. Maka dia lalu ingin mencoba apakah dalam hal ilmu silat, kakek ini juga lihai. Dia berpura-pura marah dan membentak. Kau sudah merusak gunduku. Kau menghancurkan gunduku sambil berkata demikian Li Xiong maju menampar pundak kakek itu. Kelihatannya kakek itu tidak mengelak, akan tetapi sedikit saja ia menggerakkan pundak, tamparan Li Xiong meleset. Kau yang licik, kalah pandai main gundu, mengapa penasaran? Gundumu pecah bukan karena salahku, salah gundumu mengapa pecah dan mudah hancur, hahaha kakek itu kelihatan senang sekali karena tidak saja dia menang dalam bermain gundu, juga gundu lawannya menjadi pecah. Kau harus dipukul seru Li Xiong pula dan cepat ia mengirim pukulan yang lebih kuat dan cepat ke arah pundak orang. Sekali lagi pukulan ini meleset. Li Xiong mulai penasaran dan ketika sekarang kakek itu berdiri dengan tubuhnya yang bongkok, dia lantas menyerang dengan ilmu pukulan Sian Li Utau, tari bidadari, yang kelihatan lembek akan tetapi mengandung tenaga luakang dan gerakannya indah dan cepat. Kembali dia tercengang, karena kakek itu sambil tertawa hahaha hehehe selalu dapat menggerakkan tubuh menghindari pukulannya dan mulut kakek itu tiada hentinya berkata mengejek. Kalah main gundu kok mengamuk, sungguh anak yang licik sekali kau ini. Yang membuat Li Xiong merasa sangat penasaran sekali adalah sikap kakek itu yang seakan-akan tidak memandang sedikit pun juga pada ilmu silatnya Sian Li Utau, buktinya kakek itu tak pernah memandang kepadanya, bahkan sambil mengelak ia lalu mengambil gundu-gundu itu sebutir demi sebutir dan dimasukkan ke dalam kantongnya. Biarpun matanya ditujukan kepada gundu, tetapi tetap saja setiap pukulan Li Xiong selalu dapat dihindarkan dengan amat mudah. Sudahlah, main gundunya tidak becus, masa mau main pukul? Hai, anak nakal dan licik, lebih baik kau pulang belajar lagi main gundu yang betul kata kakek itu dan sekali saja ia mengangkat tangan menangkis pukulan Li Xiong, pemuda ini terlempar sampai dua tombak lebih dan merasa betapa tangannya sakit sekali. Namun Li Xiong masih belum merasa puas. Ia maju lagi dan kini setelah ia menggerak-gerakan kedua tangannya, dari tangan dan lengannya segera mengebun luap tipis putih. Inilah ilmu silat Pek In Ho Atsut yang ia pelajari dari ibunya, ilmu pukulan yang amat lihai dari sucownya, yaitu Buk Pun Su. Kakek itu nampak tertegun melihat ilmu pukulan ini, kemudian berdiri bengong. Tangan kanannya memijit-mijit pelipis kepalanya seolah-olah dia sedang mengumpulkan ingatan untuk mengingat kembali ilmu silat yang dia lihat dimainkan oleh anak muda ini. Apakah Buk Pun Su hidup lagi demikian terdengar dia bertanya kepada diri sendiri? Li Xiong yang mendengar ucapan ini menjadi terkejut sekali, akan tetapi ia juga merasa bangga karena agaknya kakek ini bisa mengenal ilmu silatnya dan takut menghadapinya. Maka ia lalu menerjang lagi dengan ilmu pukulan Pek In Ho Atsut. Akan tetapi alangkah heran dan terkejutnya ketika ia melihat kakek itu pun bergerak dan mengebulah luap putih yang tebal dari kedua lengannya. Li Xiong maklum bahwa kakek ini pun mahir Pek In Ho Atsut, bahkan tenaganya jauh lebih besar daripada tenaganya sendiri. Akan tetapi ia merasa sudah kepalang dan memang ingin menguji sampai puas betul. Ia menyerang hebat dan begitu kakek itu mengangkat tangannya, Li Xiong berseru keras karena tubuhnya mencelat ke atas sampai lebih dari tiga tombak. Baiknya kakek itu tidak berniat jahat sehingga dia terlempar saja tanpa menderita luka dan dapat turun kembali dengan kedua kaki menginjak tanah. Haha, men gundu kalah, men pukulan juga keo kakek itu mengejek seperti seorang anak kecil mengejek lawannya. Kini Li Xiong tidak ragu-ragu lagi dan serta merta dia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek aneh itu. Suhu yang mulia, mohon suhu memberi petunjuk kepada tecu yang bodoh. Untuk beberapa lama, kakek itu diam saja, kemudian dia terbahak-bahak, seakan-akan merasa sangat lucu. Kau minta belajar apa daripada aku? Aku hanya pandai main gundu. Maukah kau belajar main gundu? Segala nasihat dan pelajaran dari suhu, sudah tentu akan tecu terima dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bagus, aku akan mengajarmu bermain gundu hingga kau akan menjadi jago gundu yang paling istimewa. Kakek yang pikun itu lalu mulai memberi pelajaran bermain gundu atau kelereng kepada Li Xiong. Akan tetapi sebagai seorang ahli silat tinggi, Li Xiong sudah mengerti bahwa permainan gundu ini bukanlah sebarang permainan. Sentilan pada gundu itu merupakan gerakan melepas MG, senjata rahasia, yang hebat sekali, digerakan oleh tenaga luakang yang amat tinggi. Oleh karena itu, mempelajari menyentil gundu seperti yang diajarkan oleh kakek ini, sama halnya dengan menambah tenaga luakang dan kepandayan melepas MG. Oleh karena itu, ia lalu memperhatikan dengan seksama ajaran-ajaran gundu yang diberikan sambil bermain-main ini. Akan tetapi kakek ini ternyata telah menjadi pikun benar-benar sehingga namanya sendiri pun ia tidak tahu lagi. Juga ia mengerti ilmu-ilmu silat tinggi akan tetapi tidak tahu lagi namanya ilmu-ilmu silat itu sungguhpun ia masih dapat menggerakannya dengan amat sempurna. Li Xiong menjadi girang sekali, apalagi sedikit demi sedikit suhunya mulai memperlihatkan ilmu-ilmu silat yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian pemuda ini teringat akan Kue E Chin yang diculik oleh Bansai Chin Jin, maka dia lalu berkata kepada suhunya beberapa hari kemudian, Suhu, ada seorang anak kecil si Kue E yang diculik oleh orang jahat yang bernama Bansai Chin Jin. Anak itu berada di dalam benteng orang-orang Mongol dan Teocu tidak dapat menolongnya. Sukakah Suhu menolong anak itu? Kasehan, Suhu, kalau tidak ditolong maka nyawa anak itu terancam bahaya. Dalam beberapa hari berkumpul dengan suhunya, Li Xiong tahu bahwa kakek ini paling suka dengan anak kecil, maka dia tadi sengaja menceritakan keadaan Kue E Chin dan menyebutnya anak kecil pula. HMM, apakah dia kawanmu bermain? Li Xiong hanya menganggukan kepala dan mendesak agar suhunya suka menolong anak kecil itu sekalian membantunya menangkap atau membunuh musuh besarnya yang bernama Bansai Chin Jin yang juga menculik anak kecil itu. Apakah kau kira aku tukang bunuh orang mendadak kakek itu berkata dengan muka murka dan marah? Sampai lama dia diam saja tidak mau bicara dengan Li Xiong, bahkan juga tidak mau mengajak pemuda itu bermain main. Li Xiong terkejut dan tahu bahwa suhunya marah dan ngambul, merajuk seperti anak kecil yang tersinggung hatinya. Maka ia tidak berani bicara tentang pembunuhan lagi. Pada sore harinya barulah gurunya mau mengajaknya bermain main lagi dan kembali Li Xiong membujuknya untuk menolong Kue E Chin. Akhirnya kakek itu mau juga dan sesudah mereka hendak berangkat, dengan berpegang pada lengan Li Xiong, kakek itu berjalan terpincang-pincang keluar dari hutan kemudian mendaki bukit di mana terdapat perbentengan orang mongol itu. Betapa girangnya hati Li Xiong ketika mendapat kenyataan bahwa biarpun berpegang kepada lengannya, akan tetapi gurunya ini bukan merupakan beban, bahkan sebaliknya. Dia seakan-akan didorong oleh tenaga yang hebat sekali dan ketika dia menggerakkan kedua kaki menggunakan ilmu lari cepatnya, dia dapat berlari jauh lebih cepat daripada kalau dia berlari sendiri. Juga pada saat dia melompati jurang, ia merasa tubuhnya ringan sekali. Ia tahu bahwa tanpa disengaja, gurunya telah mengeluarkan kelihayannya dan tentu saja dia menjadi sangat girang dan kagum sekali. Demikianlah, dengan amat mudahnya Li Xiong membawa suhunya memasuki istana Malangikon dan berhasil merampas Kue E Chin. Dia makin girang sekali menyaksikan kelihayan suhunya yang benar-benar di luar persangkaannya itu. Dia kini makin kenal baik keadaan suhunya dan tahu bahwa suhunya adalah seorang kakek yang sudah amat tua, terlalu tua sehingga berubah menjadi seperti kanak-kanak, berkepandayan yang luar biasa tingginya, tidak suka membunuh, dan paling senang main gundu. Dari istana Malangikon, dia langsung membawa suhunya dan Kue E Chin ke benteng tentara kerajaan yang ada di pegunungan Al-Katasan. Memang Li Xiong berniat hendak mengembalikan Kue E Chin kepada orang tuanya di benteng Al-Katasan, lalu menghilang bersama suhunya dari orang banyak untuk mempelajari ilmu silat yang tinggi. Dia ingin belajar sampai dapat mengimbangi atau melebih kepandayan Lili, Hong Beng, Goat Lan, atau kepandayan pendekar bodoh sekalipun. Kedatangan Chin Hai, Kue E Yan, Hong Beng, dan Goat Lan di benteng Al-Katasan disambut dengan girang oleh semua orang. Mahoa menjadi cemas ketika melihat bahwa puteranya tidak berada di antara mereka, sebaliknya pendekar bodoh bahkan membawa seorang anak laki-laki bangsa Mongol yang berwajah tampan dan berpakaian indah. Akan tetapi sesudah dia mendengar bahwa anak ini adalah putera Malangikon yang sengaja diculik untuk nantinya ditukarkan dengan kue E Chin, Mahoa menjadi girang dan penuh harapan. Tentu saja ia merawat pangeran Kamangis dengan baik, karena ia pun menghendaki agar supaya puteranya diperlakukan dengan baik oleh ayah anak ini. Pada hari itu juga, datang rombongan Tiong Kun Tojin dan Sin Ho Weng Hiong Kamwi, dua orang tokoh besar Kunlun San itu yang membawa teman-temannya untuk membantu perjuangan negara menghadapi orang-orang Mongol. Di dalam rombongan ini terdapat pula Ceng Tu Tosu dan Ceng Tek Hawesio, si Cengeng dan si Gendut yang sudah kita kenal itu. Kemudian kelihatan pula Hailun Tai Lek Sem Kui, tiga orang kakek aneh yang suka berkelahi, dan masih ada beberapa belas orang gagah dari dunia Kang Ou lagi. Sungguh sangat menarik hati kalau melihat sikap orang-orang gagah ini ketika bertemu dengan pendekar bodoh. Rata-rata mereka menyatakan hormatnya terhadap pendekar bodoh dan kawan-kawannya yang sudah tersohor. Yang amat mengembirakan adalah sikap Ceng Tu Tosu dan Ceng Tek Hawesio. Pada saat melihat Sin Hai dan Lin Ling, dua orang pendekar bersaudara ini segera berlari menghampiri. Ceng Tek Hawesio tertawa-tawa sampai perutnya yang besar itu bergerak-gerak sedangkan Ceng Tu Tosu meweknya semakin menyedihkan. Sin Hai juga sangat kelembira bertemu dengan mereka sehingga pendekar bodoh menolong-nolong perut Ceng Tek Hawesio sambil berkelakar. Aduh, biar sekarang mati pun aku tidak penasaran lagi sesudah bertemu dengan kalian suami istri kata Ceng Tek Hawesio kepada Sin Hai dan Lin Lin. Namun yang paling aneh dan mengesankan adalah sikap dari Hailun Tai Lek Sem Kui, sebab tiga orang iblis ini sudah lama sekali mendengar nama besar dari pendekar bodoh dan semenjak dulu ingin sekali menguji kepandainya. Apalagi mereka sudah pernah mencoba kelihayaan Goatlan Putri Kuean dan juga Lili Putri Pendekar Bodoh, maka begitu berhadapan dan saling diperkenalkan oleh Kam Liong sebagai cuan rumah, tiga orang kakek aneh ini lalu meloloskan senjata masing-masing. Tian Hite Hitsian Su Sikit menggerak-gerakan payung mautnya, Lak Mou Chou Wisu Sihwesio gemuk itu menarik keluar rantai besarnya, sedangkan Mou Kisi Tinggi Kurus mengeluarkan tongkatnya dan Tian Hite Hitsian Su lalu berkata, Pendekar bodoh, sungguh kebetulan sekali. Tanpa disengaja kita sudah saling bertemu di tempat ini, hal yang sejak dulu telah seringkali kami impikan. Hayolah kau perlihatkan kelihayanmu dan mari kita main-main sebentar agar puas hati kami bertiga. Tentu saja Chin Hai menjadi tertegun melihat sikap mereka ini sehingga untuk sesaat tidak mampu menjawab. Bagaimanakah ada orang-orang yang baru saja dikenalkan kemudian menantang berpibu, mengadu kepandayan? Akan tetapi hal ini telah membuat Tiong Kun Tojin menjadi merah mukanya. Ia melangkah maju dan menjurah kepada Chin Hai, Sietai Hiap, harap suka memaafkan Hai Luntai Lek Sem Kui yang suka main-main, kemudian dia berkata kepada tiga orang aneh itu. Sem Kui betul-betul tidak memandang kepadaku. Pinto yang menjadi kepala rombongan ini, apakah sengaja Sem Kui datang-datang hendak membuat malu kepada Pinto? Suara Tiong Kun Tojin terdengar tanda sekali. Memang Tosu ini amat berdisiplin dan memegang teguh aturan, juga berwatak keras. Tian Hi Tehid Sian Su bergelak mendengar dan melihat sikap tokoh Kun Lun San ini. Ah, Tiong Kun To Tiang mengapa begitu galak? Apa sih buruknya menambah pengetahuan ilmu silat selagi bertemu dengan orang gagah? Kesenangan kita satu-satunya hanya ilmu silat, kalau sekarang tidak bergembira, mau tunggu kapan lagi? Bicaramu memang benar, Sian Su. Akan tetapi ibu harus dilakukan dengan aturan dan pada waktu dan tempat yang tepat, tidak sembarangan seperti kau ini. Kita datang di sini bukan untuk main-main, melainkan untuk berjuang. Sietai Hiap adalah seorang pendekar gagah yang datang juga untuk membantu mengusir orang-orang Mongol. Apakah datang-datang kau mau menimbulkan kekacauan? Berlakulah sabar, kalau semua urusan yang besar telah selesai, kau mau mengajak ibu siapapun juga, Pinto tak akan ambil peduli. Tian Hi Tehid Sian Su memandang kepada dua orang adiknya, lalu dia menghela nafas berulang-ulang. Akhirnya sambil tertawa dia berkata kepada pendekar bodoh, pendekar bodoh, jika begitu terpaksa kita harus menunggu sampai nanti tahun depan pada musim Chan, musim Semi, di puncak Tian San. Sam Wilong Hiong, tiga orang tua gagah, siyaute adalah orang yang bodoh, maka kalau ada yang hendak memberi petunjuk tentu saja siyaute akan merasa berterima kasih sekali. Chin Hai menjawab dengan merendah, dan ternyata bahwa pendekar besar ini telah dapat menekan kemarahannya melihat sikap tiga orang tua ini. Kam Wi yang mendengar bahwa keponakannya, yaitu Kam Chiang Kun atau Kam Leong masih belum menyerang musuh dan sudah menunggu sampai lima hari, dan mendengar pula tentang usaha pendekar bodoh yang berusaha merampas kembali Kuei E Chin dan kini berhasil menawan putra Malang Ikan, lalu berkata sambil mengerutkan kening. Tidak baik, tidak baik. Dengan menunda serangan maka kedudukan lawan akan menjadi makin kuat dan orang-orang Mongol akan menyangka bahwa kita takut. Tokoh Kun Lunesan yang berwatak keras ini berkata dengan sikap seolah-olah ia seorang penglima perang yang ulung. Hal ini tidak mengherankan oleh karena semua orang juga tahu bahwa dia adalah adik dari panglima besar Kam Hang Sin. Lebih baik pukul hancur perkemahan Malang Ikan kalau sudah dekat dengan mereka dan memukul hancur pasukannya, akhirnya kita akan dapat membebaskan putra Kuei E Tai Hiap juga. Sekarang kebetulan sekali putra Malang Ikan telah berada di tangan kita, kita pergunakan untuk mengancamnya. Apabila dia tidak mau menyerah dengan damai, besok aku akan membawa kepala putranya di ujung tombak di luar dari bentengnya. Pendekar bodoh, Kuei E Yan, Mahoa dan Lin Lin mengerutkan kening. Mereka ini merasa tak setuju sama sekali atas usul orang kasar ini. Akan tetapi, dipandang dari sedut siasat kemiliteran, memang usul ini tidak buruk, maka biarpun Kam Liong menduduki pucuk pimpinan, namun tidak berani berkata sesuatu, hanya memandang kepada orang-orang tua yang ia hormati itu dengan mata penuh pertanyaan. Chin Hai lalu menghadapi Kam Liong dan setelah menjurah, dia berkata, memang apa yang dikatakan oleh Kam Liong betul sekali, akan tetapi jika mengingat akan keselamatan keponakanku, aku beserta saudara-saudaraku mengharapkan pengertian Kam Chiang Kun agar supaya penyerbuan itu ditunda dua hari lagi. Aku percaya bahwa Malangikan tak akan membiarkan puteranya terlalu lama menjadi tawanan dan akan menyerahkan Kuei Chin untuk ditukar dengan puteranya. Setelah itu, barulah kita rundingkan kembali tentang penyerbuan. Alis matuk Kam Liong yang tebal itu dikerutkan, kemudian ia mengangguk-angguk sambil berkata, kalau saja tidak mengingat bahwa Siye Tai Hiap adalah calon besan dan calon mertua Kam Liong, tentu Kam Liong juga akan merasa keberatan melakukan penundaan-penundaan ini. Akan tetapi biarlah, biar kita menanti sampai dua hari lagi. Kam Liong, urusan perjodohan itu belum lagi diputuskan, harapkah suka bersabar. Sesudah urusan ini selesai dan kita kembali ke pedalaman, barulah kita pertimbangkan lagi, kata Chin Hai tak senang. Kam Liong tersenyum. Aku tidak melihat ada halangan lainnya lagi, maka aku sudah berani memastikan, bukan begitu, Kam Liong Kam Chiang Kun hanya menundukkan mukanya yang menjadi amat merah akan tetapi ia tidak berani melayani pamannya yang kasar ini. Pada malam hari itu, Kam Liong menjamu para orang gagah itu dengan pesta makan yang cukup besar dan meriah. Di tengah-tengah benteng itu, dalam ruangan yang lebar, dipasang meja-meja besar dan semua orang duduk mengelilingi beberapa buah meja dan makan minum dengan gembira. Sebagai seorang panglima perang yang berhati-hati, di waktu berpesta malam itu, Kam Liong sengaja memesan dengan keras kepada para perwiranya agar supaya penjagaan di luar benteng diperkuat, takut kalau-kalau ada sesuatu yang tidak diingini terjadi. Akan tetapi, tetap saja terjadi hal yang luar biasa dan di dalam benteng itu masuk tiga orang tanpa ada seorang pun penjaga yang mengetahuinya. Tahu-tahu tiga bayangan orang itu sudah berada di atas genteng ruang pesta itu.